Komisioner KPU menyatakan laporan dugaan kecurangan pihaknya ke Komisi 2 DPR RI adalah tindakan yang tepat. KPU menilai tudingan kecurangan akan selalu muncul setiap kali penyelenggaran pemilu. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melaporkan KPU ke Komisi 2 DPR RI. Mereka mengungkapkan dugaan kecurangan yang dilakukan saat proses verifikasi faktual parpol merupakan tindakan tepat karena DPR sebagai perwakilan rakyat yang berfungsi melakukan pengawasan terkait dengan situasi politik dalam negeri. Ketua KPU Hashim Asyari menyebut tudingan kecurangan akan selalu ada dalam setiap nyelenggaran pemilu. Oleh karena itu pihaknya terus berupaya bekerja secara transparan dan mempersilahkan pihak yang tidak puas dengan pelenggaran pemilu untuk melapor sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan. Jadi bahwa DPR ini sebagai lembaga perwakilan rakyat ya dan khususnya Komisi 2 ini kan yang menjadi tugas fungsinya adalah untuk politik dalam negeri termasuk urusan kepemiluan. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan perkembangan penyelenggaran pemilu kepada Komisi 2 sudah tepat ya. KPU harus selalu menyiapkan diri untuk menghidari tujuan-tujuan misalkan ada keuang itu harus diantisipasi. Karena siapapun dalam sebuah kompetisi bagi yang kalah itu kan memang diberikan kesempatan saluran-saluran untuk lapor ke bawah selu misalkan kemudian kalau urusan hasil pemilu melaporkan ke Mahkamah Konstitusi.